Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, Pi bangun Pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sepuluh merupakan apaan? Mana kau hamil Wan? Kamu harus tanggung jawab Wan! Kamu hamil sih? Terus kamu nudih tuh perbuatan aku? Tapi... Gak ada laki-laki lain yang pernah menyentuh aku selain kamu Wan. Itu cuma alasan kamu. Aku gak bisa. Aku gak punya uang. Lagian aku gak punya masa depan kalau nikah sama perempuan miskin kayak kamu. Aku gak berdua disama alasan kamu. Ketanya kamu harus tanggung jawaban. Nah... Kamu pikir aku bawa banget yang bisa kamu tipu. Tunggu. Awas amikir! Wan dengerin aku dulu! Wan! Hei... Kamu tuh ngomong apaan sih? Selama ini aku tau yang deket sama kamu bukan aku aja. Enggak Wan. Kamu harus tanggung jawab Wan. Aku mohon sama kamu! Eh... Eh... Pokoknya gue akan nikahin kamu! Titik! Wan! 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 Sulis. Cantik banget dia sekarang. Kalau aku nikah sama Sulis. Aku bisa tinggal di kota. Kaya. Dan punya kerjaan dan masa depan yang jelas. Pak! Itu awan datang, Pak! Wah... Wan! Sini! Ya, Bu! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Wan! Itu Sulis! Kau masih ingat gak, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu masih. Wan! Bapak... ...dan keluarganya Sulis. Pertama orang tuanya. Sudah sepakat. Kita tinggal tentukan tangganya saja. Gimana, Wan? InsyaAllah saya siapa. Alhamdulillah. Wah... Ya, kalau namanya rencana baik, harus dipercepat. Betul, Pak. Betul, ya, Bu. Apa? Kamu diambilin, Wawan? Iya, Pak. Tapi Mas Mawan gak pernah menjawab, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Gugurkan kandungan itu! Gugurkan anak itu! Astagfirullahaladzim, Pak Istimbar! Pak Istimbar! Saya gak akan pernah gugurin kandungan saya, Pak. Saya tetep akan jaga sampai Mas Mawan mau tanggung jawab, Pak. Anak seperti itu kamu bisa tanggung jawab! Biar Papa yang bisa tanggung jawab! Sudah, Pak. Sudah, Pak. Menyelesaikan masalah gak perlu dengan emosi. Tiap kamu! Anak ini akan memalukan kita! Kalau si Wawan tidak bertanggung jawab! Ngerti kamu? Mayang... Kenapa kamu lakuin itu, Enak? Kamu udah buat ibu kecewa, Mayang. Kenapa kamu lakuin itu, Mayang? Bu... Ibu maafin mayangmu. Kau udah Mayang kena udah nyusain, Ibu. Mayang udah bikin malu, Ibu. Mayang akan pergi dari kampung ini, Ibu. Kalau sampai Mas Mawan kamu tanggung jawab, biar Mayang yang pergi, Ibu. Ibu... Ibu. 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 Eh, ada apa? Eh, kamu harus tanggung jawab! Eh, Papa ini, tiba-tiba, Aman, yang teriakin anak saya. Anak Bapak telah menghamili anak saya! Papa, jangan percaya, Pak. Ini anaknya aja yang mau diseminta dikahwinin. Masya Allah, Wan. Apa itu benar, Wan? Enggak, Bu. Lama ini anak saya itu mendekatkan kamu! Iya, Pak. Tapi yang tidur sama anak Bapak itu bukan cuma saya aja. Kurang ajar! Eh, apa-apakan nih? Eh, main pukul aja. Kalau bertabuk sama orang yang sopan, ya. Pokoknya harus tanggung jawab! Ini gak bisa dibiarin, Ibu. Kamu sebenarnya masuk aja, Ibu. Masuk-masuk. Bapak harus tanggung jawab! Apa-apa atau jawab apa? Buktinya mana yang tadi? Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Enggak. Ada apa sih ini? Ini, Pak. Datang-datang ke rumah orang main labrak aja. Sama Amin ya anak saya. Udah, udah. Udah. Bapak-bapak. Malu sama tetangga. Kita kan bisa bicarakan dengan kekeluargaan. Pak Arman. Sekarang kita pulang, ya. Ayo pulang. Ada-ada aja. Ayo, Bu. Masuk, Bu. Tiba-tiba main labrak sama orang aja. Bu. Bikin malu aja. Wan. Apa bener? Mayang kamu yang hamili? Hah? Pak. Masa Bapak percaya sama orang lain sih? Dari pada anak sendiri? Mayang itu cemburu, Pak. Karena orang menikah sama perempuan lain. Kamu tau nggak? Sama juga kamu melempar kotoran di muka Bapak, daripada orang banyak! Sudah, sudah, sudah. Jangan ribut-ribut. Nggak ada gunanya juga, Pak. Mayang itu perempuan nggak baik. Enak aja saya disuruh tanggung jawab. Ya? Siapa tau? Malu, Pak. Saya terima nikah dan kawinnya, Sulis Miti Fajar, dengan mas kawin tersebut dibayar tunang. Bagaimana para saksi? Sak? Bismillahirrahmanirrahim. Wan! 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 Wan kamu! Minta maul! Tidak apa-apa yang bisa Kamu lupakan, dia tahu malu Sudah jadi kamu Aku tidak akan mencari kamu bahagia Pergi yang berusaha Pergi yang berusaha Mau dipilih Kamu denger ya Sampai kapanpun Aku akan hancurkan perikan kamu Kamu dengerin itu Kamu dengerin itu Kamu bener-bener bikin balu keluarga Buat apa kamu datang ke peningan Wawan Tidak Buat apa Ampun Cukup Pak Hentikan Pak Sekarang kamu pergi dari sini Biar Pak Biar saya pergi dari sini Pak Ya pergi sekarang Sekembar masa Diam kamu Kalau kamu bela-bela ini ya Kamu juga ikut pergi Pergi sana Ayo Pak 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 Ayo kita pergi 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 Ayo kita Ayo kita pergi Ayo kita Ayo kita pergi Ayo kita pergi Ada apa ini Apa kayak Tanya lagi Hei Mayang Kamu pergi dari kampung kita Musir Dia sudah berbuat di sini Musir dia Ya udah musir Cukup Kalian gak perlu musir saya Saya yang akan pergi dari sini Jangan pergi Jangan tinggalin ibu Maafin Mayang ya Bu Mayang udah bikin malu ibu Biarkan dia pergi Udah pergi Kusetan pergi Udah pergi Astaghfirullah Rabbal Maraya Astaghfirullah Minal Khantaya Rabbi jidani Ilman mafi'a Wa wafiqni Amalah Sayang Allah Kamu itu gimana sih Pak minta maaf ya Pak ya Kamu itu gimana sih Kan Papa udah bilang Jangan sampai adik kamu keluar rumah Pilih ayo masuk Pasti selama ini kamu hidup bahagia dengan istri kamu Sekarang giliran aku merebut kebahagiaan kamu sulis Kakak non duluan ya Pelan pelan ya Den Bi Lain kali kalau jaga Fadil yang bener Jangan sampai keluar rumah Iya Tuhan Maaf Yaudah Ayo Den Non Aku berat kerja ya Iya Hatiha-hatiha mas Apa tujuan kamu datang kesini Tujuan saya datang kesini Ini Saya mau ngerebut Mantan pacar saya Mbah Dari istrinya Mereka pasti akan menuruti Apa-apa yang menjadi kehendak Hatiha-hati ya Pak Iya Bu Tuain ya Bu Apa biar berhasil ya Amin Mayang 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 anakku Ngapain kamu kemari lagi Pak Jangan Pak Kasian Akhirnya kamu pulang juga nak Ibu nyari kamu terus Bu Kedatangan saya kesini cuma mau nitipin Rio Soalnya saya mau keluar kota Bu Mau cari kerjaan Iya gak apa-apa Nanti biar ibu yang Aku ada tugas keluar kota 3 hari Kamu tolong jagain anak-anak Kalau sampai si Fadil keluar rumah lagi Kamu kurung dia di kamar Biar dia gak kemana-mana Bapak kau ngomongnya kayak gitu sih Pak Oh ya Pak Kayaknya bayi di perutku ini bikin Badan ku lemes terus Aku gak kuat kayak biasanya Tapi aku udah suruh di Ina Untuk cari pembantu baru Soalnya dia pulang kampung Bapaknya meninggal Ya udah Terusurah kamu aja Selamat, ayo Aku berangkat ya Iya Pak, hati-hati ya Siapa kamu? Siapa kamu? Badan itu baru Pengganti dia Oh ya Allah Gantinya dia Kirain teh siapa Udah pingin kaget aja Yaudah mbak, kalau gitu masuk yuk Mari Siapa duduk mbak? Eh, kasih Iya Tunggu sebentar ya mbak Saya memanggil nontonnya dulu Ya Bahagia banget kamu, Sunis Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Alhamdulillah Akhirnya ada juga yang gantiin dia disini ya Bi Iya nih Oh iya Nama saya Sulis Saya Warti Bu Warti ya? Ya Yaudah Bina Tolong ajak Warti ke belakang ya Tolong tunjukin kamarnya Warti dimana Baiknya Mari mbak saya anter mbak Makasih banyak bu Makasih banyak Alhamdulillah Kok Seperti wangi bunga Kamboja ya? Mulai hari ini Aku yang akan ngurus semua kebutanya Tapi biasa aja kali ngomongnya mbak Warti Gak usah diserem-seremen gitu kali Di sana Eh Iya Eh Oke sih Ya Nanya Makanannya Oh iya Kok bukan Bi Inah yang anter? Bi Inah lagi nyiapin makanan untuk anak-anak Oh yaudah Aduh 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 Mati Panas banget Aduh 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 maafnya Saya gak sengajanya Ya udah ya udah gak apa-apa Aduh Permainan akan dimulai Sulis Bi Inah Bi Nyang makanannya Iya iya makasih Iya non ada apa? Makanannya gak enak Aku mau makan sama ayam goreng Eh 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 Kalau makan itu gak usah teriak-teriak Kamu tau gak Aku sama anak aku aja Mau makan itu susah Tapi Tante siapa? Nanti juga kamu tau aku itu siapa? Ngapain lagi nguping disini? Disini Aduh Aduh sakit Ma Mau arti? Ma Mama kenapa? Aduh Aduh Mira Perut mama sakit Mira bantuin diri ya ma Aduh Aduh Ma Tante itu jahat ma Tadi dia ngomelin aku ma Mira sayang Tante itu gak jahat kok Kamu aja yang belum kenal sama tante itu Tapi ma Udah lah Mira Makanya Kamu tuh jangan suka teriak-teriak Gak boleh nakal ya Assalamualaikum Assalamualaikum Iya pak Pembantu baru itu yang peganti dia udah dateng Udah masuk kok hari ini Keliatannya dia baik Kayaknya dia cocok ngurus kita semua Iya pak Teh Kamu jangan lapor-lapor ya Jangan ceritain apapun sama papa dan mama kamu Kalau kamu gak mau mama kamu ke nama-kenama Kamu harus nurutin apa kata tante Iya tante Ngerti 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 tante Mama dimana mama Ma Fadil Fadil kenapa Pak mama dimana Mama di kamar dek Emangnya kenapa Tadi aku mimpi Mama meninggal Kalau kalian mau mama kalian baik-baik aja Gak meninggal seperti di mimpi kamu Kalian harus ngikutin semua kata tante Berarti kan? Berarti tante Yaudah sekarang masuk Tante Wati Eh Kamu gak usah ikut campur ya Kalau sampe kamu berani ngadu sama nyonya Aku akan buat kamu dipecat sekarang juga Sekarang masuk Masuk Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh iya pak Aku mengenalin papa sama pembantu baru Ayo nak Mayang Pa Pa Kenapa Kalian udah kenal? Enggak, aku belum kenal Iya bu saya juga gak kenal Tapi wajah tua mengingatkan saya sama seseorang yang ada di kampung bu Mari bu Iya iya Aku ketawa bentar Iya pak Ayo nak Mau ngapain kamu sih? Mau hancurin rumah tangga aku? Kamu takut Semua tangga kamu hancur Kamu tau gak? Kamu udah bikin hidup aku menderita selama sepuluh tahun Aku tuh harus cari nafkah Untuk ngurusin anak kamu Sementara kamu hidup bahagia disini bersama istri kamu Udah kamu ngomong aja Amasin lo kamu Aku gak sulit lu Hei, hei, hei Pergi dari sini Pergi dari sini Atau aku lapor polisi Berani kamu ngancam aku Kamu gak takut? Istri yang sangat kamu cintai itu Tahu semua perbuatan kamu Apa yang udah kamu lakuin sama aku Dan bagaimana kamu nyanyain anak kamu? Kamu berani ngancam aku? Ya Allah 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 Kamu siap-siap akat kaki di rumah ini Sobraziu, Mbak Jangan Mbak Jangan aku, Mbak Nah Masa masuk Mas, Mas Mas, Mas Kenapa kamu? Aku mau masuk Mira, bawa deh kamu Memukur masalah Lina Di Sekarang juga kamu pergi dari sini Kamu bawa barang-barang kamu keluar dari rumah ini Jangan Tante Kasian dihinanya Tante Kamu dengerin Tante ya? Mulai hari ini Tante yang berkuasa atas rumah ini Sekarang kamu masuk Pasuk Pakai nangis lagi Pergi Ya Allah Ya Allah Jangan dosir sama siapa Kamu pergi dari sini Tante Tante Jangan kembali lagi ke rumah ini ya Udah sudah Mudah-mudahan kamu gak apa-apa ya? Insya Allah, Mas. Aku tolong Mira dulu ya. Ya. Mira. Mira. Kamu kenapa, nak? Kamu gak apa-apa di rumah? Mira. Tenten. 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 Nyonya. Mira gak apa-apa Nyonya. Dia nangis soalnya tadi abis berantem sama adeknya. Terus ya Om Melin. Oh iya. Ya udah. Saya titip anak-anak ya, Mayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu gak apa-apa. Kita udah boleh pulang kan, Pak? Ya. Yuk. Silahkan Nyonya. Ya. Makasih ya. Silahkan Nyonya. Nih. Mau makan apa-apa? Nih. Mau makan apa-apa? Silahkan Nyonya. Ya. Asyawati. Enak aja kalian. Kalian anggap aku pembantu di rumah ini. Sebentar lagi perempuan itu akan aku bikin angkat kaki dari sini. Dan aku akan menguasai rumah ini. Bi. Biina. Iya Nyonya. Ada apa Nyonya? Biina kemana waktunya? Biina pulangnya. Katanya orang tuanya sakit. Kok aneh sih? Biasanya Biina kalau mau pulang pasti bilang sama saya. Bisa juga gak taunya. Oh ya. Anak-anak dimana udah pada makan? Ah. Udahnya. Oh ya udah. Makasih ya Marti. Iya. Kamu gak curiga apa? Sama Wati. Curiga? Curiga kenapa sih? Dia baik kok. Keratannya juga dia pinter, ngurus anak-anak. Aku udah banyak dibantu loh mas sama dia. Hidup penuliku-liku. Tapi Umi yakin. Sulis itu sudah mendapatkan tiket sebagai wanita perindu syurga. Kenapa? Karena keikhlasannya itu. Umi ternyata untuk memenuhi kriteria buat jadi wanita perindu syurga itu susah banget ya Umi. Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladhina amanu wa'amilu solihat. Kanatlahun jannatul firdau sinuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Kanatlahun jannatul firdau sinuzula. Bagi mereka Allah persiapkan surga firdau sebagai tempat tinggalnya. Subhanallah Umi. Yaudah Umi, kita lanjutin yuk makannya. Boleh, boleh. Ayo, ayo, ayo saya. Sebentar. Ini berangkat ya. Berarti ya. Uwa punya uwa. Lagian aku gak punya masa depan kalau nikah sama perempuan miskin kayak aku. Kau lupa nge-jawab lah. Aku mau ngasuk aku. Eh. Pokoknya gua akan digendam. Aduh. Tunggu. Sudah waktunya. Sebentar lagi perempuan sial itu pasti akan masuk ke kamar mandi. Selamat berikutnya. Selamat menikmati. Maafnya, ada yang bisa dibantunya? Gak usah, makasih banyak, saya sendiri aja. Eh, hati-hatinya. Elok! Kak! Kak Myra! Mama! Kak Myra! Eh, eh, eh. Apaan sih? Pakai teriak-teriak segala. Aku aus, tante. Mim aku abis. Ih, kamu itu ya sama nyusainya tau gak sama mama kamu itu? Sekarang kamu masuk. Masuk sana! Tapi Fadhil aus, tante. Masuk gak? Kamu mau aku kurung? Cepat saya masuk. Jangan berada dikeluar kamar ya. Sampai aku bolahin. Sudah! Maaf, cuy. Tante. Ya ampun! Nyonya! Tante. 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 Maaf, ya ampun! Maaf, ya ampun saya sakit. Maaf, maaf. Maaf, maaf! Maaf, maaf. Maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf. Halo Tuhan nyonya nyonya jatuh dari kamar mandi Tuhan dan sekarang nyonya pendarahan saya tunggu ya Tuhan ya mayang jawab Makasih ya Makasih Wati ianya Hati-hati nyonya Hati-hati nyonya Tuhan kamu nggak apa-apa nyonya harus dibawa ke rumah sakit Pak amat tolong bantu ibu baik pak kamu bila nanti ke mobil Sini Sini Apa yang udah kamu lakuin sama Suis? Jawab! Mana aku tau dia jatuh sendiri di kamar mandi Bohong kamu Jawab! Eh kalau aku mau habisin istri kamu udah dari dulu aku lakuin Harusnya kamu terima kasih Karena aku udah nolongin istri kamu yang jatuh di kamar mandi Hey! Ambil wangi. Kamu pergi dari rumah saya. Kalau aku memang mau uang, udah dari dulu aku minta. Apa sih mau kamu? Kamu nanya aku mau apa. Aku mau kamu bayar penderitaan aku selama 10 tahun. Kamu udah nyanyain Rio. Aku mau kamu merawat Rio di sini. Di depan istri kamu. Gila. Aku gak punya ngancurin sulis. Bukan ngancurin sulis. Jadi selama ini kamu gak ngancurin masa depan aku mas. Pak, ibu mengalami keguguran. Ya Allah. Ya Allah. Maafin aku ya Allah. Pak. Maafin aku ya Pak. Aku gak bisa ngejaga anak kita. Sabar ya Bu. Saya turut prihatin. Tapi Alhamdulillah kondisi ibu baik. Hanya saja kandungan ibu harus segera dibersihkan. Permisi ya Pak. Ini pasti karena perempuan itu. Akhirnya aku bisa memiliki semua ini. Kalau Maya gak segera disingkirkan. Bisa-bisa dia akan menghabisi sulis dengan aku. Wawan. Iya. Wawan. Nunggu. Astagfirullahaladzim. Lopak. Mayang. Kenapa Bu? Ibu kaget. Kenapa kamu bisa ada di rumah ini? Mana Wawan nonsulis? Aku ada disini untuk balas dendam. Maksud kamu apa? Aku mau Mas Wawan. Bertanggung jawab sama anaknya yang udah aku lahirkan. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari sini. Pergi. Astagfirullahaladzim. Apa paham ini? Harusnya aku yang harus ibu keluar dari sini. Ibu. Kalau ibu berani macam-macam. Anak ibu. Cucu ibu. Ataupun menanti ibu. Akan aku luka ibu. Iya. Iya. Ibu kerti Mayang. Sekarang ibu percaya kan? Kalau aku bisa balas dendam. Anak ibu. Udah nyakitin aku bu. Tapi sekarang. Rumah ini. Rumah ini milik aku. Ini semua milik aku bu. Hehehe. Jadi. Kalau sampai. Ibu berani muka bulut. Anak ibu. Sama cucu ibu itu. Aku akan. Jangan. Jangan Mayang. Ibu mohon. Jangan. Jangan sakiti keluarga ibu ya Mayang. Ibu mohon. Nenek. Masuk. 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 Ibu. Ya. Sulis. Gimana keadaan kamu na? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah bu. Sulis baik-baik aja. Tapi. Janin sulis keguguran bu. Astagfirullahaladzim Allah. Kamu yang sabar ya sayang. Iya bu. Insya Allah sulis ikhlas. Ayah mana bu gak ikut? Iya. Bapakmu cuma titip salam nak. Di kampung lagi banyak kerjaan. Mau paning raya. Oh iya bu. Ini kenalin. Warti. Pembantu baru di sini. Ibu juga. Ibu. Ibu sudah kenal kok. Oh. Warti. Anak-anak mana? Ah. Lagi di dalam bu. Oh di dalam. Ya udah. Kita masuk ya mas. Ya bu. Iya bu. Mama. Mama kok perginya lama sih. Sayang. Mama itu kan lagi sakit. Kalian udah pernah belajar belum? Belum mah. Kok belum sih? Mira. Fadil. Mama kalian masih sakit. Ayo masuk. Gak mau ah. Pokoknya aku mau sama mama. Fadil juga. Mira. Fadil. Cepet masuk kamar. Cepet. Wah. Kamu dengerin tante. Kepawan. Kamu dengerin tante. Apa sih? Ah. Gak apa-apa bu. Anak-anaknya aja sekarang yang mulai pada nakal. Ianya. Anak-anak sekarang gak bisa diatur. Kalian sekarang sudah ada di bawah kendali guna-guna asal. Tinggal si tua bangka ini yang harus aku singkirkan secepat. Sulis. Ada yang ibu mau ngomongin. Ayo. Mira Fadil mau kemana kamu? Mau kemana pak? Masuk kamar. Badil ya kan? Dikasih tau badil ya kamu ya? Bapak Jahan. Eh. Bapak gak akan jahat kalau kalian gak nakal. Iya Bapak Jahan. Bapak Jahan. Masuk. Masuk. Bapak Jahan. Sulis. Apa gak sebaiknya kamu cari pembantu yang lain saja? Kenapa sih harus warti? Warti itu kan? Warti kenapa bu? Dia baik kok. Lagian anak-anak juga nurut sama dia. Ibu cuma ngerasa dia gak beres di rumah ini nak. Bu. Ibu itu karena baru dateng aja kesini. Ibu belum tau kondisinya seperti apa. Insya Allah bu. Gak akan ada apa-apa. Ya mudah-mudahan saja ya nak. Ya udah. Solusi ke kamar dulu ya bu. Eh. Bu ngapain? Bu ngadu. Enggak Mayang. Berani ya. Sekarang ikut. 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 Jangan. Jangan Mayang. Ikut. Jangan Mayang. Jangan. 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 Jangan ditutup Mayang. Jangan. Masuk. Jangan ditutup Mayang. Jangan. Jangan Mayang. isi. Yaa. Menang. Jangan, Jangan. Jangan. Kamu sih main di meja aja ya? Iya nya Oh ya warty Saya gak liat ibu-ibu kemana ya? Mungkin ketidurannya Karena kecapean habis pulang dari luar kota Oh gitu yaudah Ri Iya Mayak Mayak Apalagi ricana kamu Sampai kapan kamu udah disini? Kenapa? Kamu usir aku Maksud aku Kamu nanya kapan aku akan berhenti Besok aku akan pulang kamu Aku akan njemput Rio Darah daging kamu Dia akan tinggal disini Mayang 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 Keluar Cepet keluar semuanya berubah pikiran Kamira 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 Berapa jam lo main disini? Main air terus Hmm Sayang Nenek mau terima telepon dulu Kamu jangan kemana-mana ya Di sini aja ya Di sini aja ya Ya sayangnya hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana keadaan anak dan cucu disanapun Alhamdulillah Baik-baik aja pak Udah kamu gak usah soh perhatian Udah tau sakit juga Udah kamu istirahat aja di kamar Ya Allah mas Kamu kenapa sih? Kenapa kamu jadi kasar kayak gini sama aku? Ya udah 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 Kamu meeting Kamu gak usah soh perhatian sama aku Kamu urus aja anak aku Kamu Kamu Ya Allah Fadil Halo? Halo? Fadil Ya Allah mas Fadil Wan 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 Ya Allah Ada apa lagi sih? Sulit Ya Allah Fadil Nih Kamu pegang ini Pegang sayang Ayo pegang Ayo Hati-hati Hati-hati sayang Hati-hati nak Fadil Fadil Baru aja dua hari di sini Tapi ibu Tuhan gak bikin sial Ibu Ibu ngapain aja sih? Ibu Ibu tadi Ya Allah anakku Kamu gak apa-apa kan nak? Pa Fadil ternyata papa Tanya sama ibu Fadil tenggelam Ianya Untung aja Tadi saya sempat nolongin kalo engga Mungkin Fadil udah gak selamatnya Makasih ya warty Kamu udah nolongin anakku Kalo ibu udah gak punya urusan lagi Sebaiknya ibu pulang Pa Papa ngomong apa sih pa? Tunggu apa lagi ibu? Maafin mas lawan ya bu Ibu disini aja ya bu Ibu jangan pulang ya bu Gak apa-apa Sulit Ibu memang mau pulang Sebaiknya memang ibu pulang saja Tunggu Tunggu titip Fadil ya Ibu Ibu tunggu bu Ibu jangan pulang bu Ibu yakin ibu mau pergi Tapi Kenapa sih ibu gak disini aja pa? Kamu gak tau apa-apa? Ibu hampir saja membunakan kita Tapi pa Kita juga kan yang salah Kita juga gak jaga Fadil pa Sudah-sudah Kalian gak usah ribut Ibu mau pulang saja Pelagian Kasian bapakmu di kampung Bu Ini ada sedikit ongkos untuk ibu Buat apa ini? Kita gak nyuri ibu datang kesini Bagus Guna-guna itu udah mulai mengasai kamu Wan Astagfirullahaladzim pa Kamu ini kenapa sih kau jadi kayak gini pa? Apa sih yang merasuki kamu pa? Ya sudah Ibu pulang ya nak Assalamualaikum Waalaikumsalam bu Hei Hei Masuk Masuk Kalau kamu gak patuh sama saya Saya cerai kan kamu Ya ampun Nyonya 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 gak apa-apakan Tuan Tuan gak boleh kayak gitu sama Nyonya Nyonya ini kan istri Tuan Hari ini aku akan pulang kampung Besok aku akan kembali lagi kesini Aku akan bawa Ryo kesini Untuk tinggal bersama papanya Ada tidur lagi ya Makanya Jangan main di deket kolam Tante itu jahat Tante itu yang mendorong aku Umi Sepertinya Anak saya itu kena pengaruh guna-guna Umi Dari mantannya itu Karena Tidak seperti biasanya Dia tuh kasar sekali sama anak-anaknya dan istrinya Begitu juga dengan menantu saya Kayaknya dia juga kena pengaruh guna-guna Karena dia tuh selalu Saja membela perempuan itu Astagfirullahaladzim Ilmu guna-guna itu termasuk sirik ibu Termasuk dosa besar Bismillahirrahmanirrahim Kulang a'u zubi robbil falak Min syari lemah falak Wa min syari gosikin izawak Wa min syari nafasa Aduh! Gangan sih! Sini sini! Eh! Sini dulu! Ngapain kamu ngaji ya? Siapa yang ngajarin kamu ngaji? Mamu udah dateng? Nek! Mamu udah dateng nih! Mayang! Kamu pulang! Ngapain kamu kemarin lagi? Saya cuma mau jemput Rio pak Mayang! Rio disini belajar ngaji Jadi gak usah dimawa Belajar ngaji Buat apaan? Biar jadi orang kaya Bu Saya mau jemput Rio Supaya dia jadi orang kaya Di rumah bapaknya Saya udah capek bu Ngebesarin Rio selama 10 tahun dengan pas-pasan Ayo kita pergi Mayang! Rio jangan dibawa Mayang! 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 Ibu ah! Lepaskan anak kita Mayang! Tidak! Kau arti? Ini siapa? Ini anaknya Wawan Anak yang gak pernah diakuin sama suami kamu Apa? Apa bener? Dianak kamu? Sayang, kamu lapar gak? Ya udah sekarang kita makan ya Ini kan rumah papanya Rio Jadi, Rio makan disini aja Papa Rio? Yang tadi itu Papanya Rio Sekarang kita makan yuk Terima kasih Nah... Kamu makan yang banyak ya? Kita itu sekarang kaya Alhamdulillah Mama udah banyak punya uang Iya Warni Apa bener yang kamu bilang tentang suamiku tadi? Kamu gak percaya? Jadi selama ini kamu pikir aku boong? Kamu pikir... Aku cuma pura-pura Aku cuma pura-pura Kamu tahu Gara-gara kamu Mas Wawan tuh pergi nih ya Lida Kamu udah ngerebut dia dari aku Kamu tahu? Sekarang Kamu pergi dari sini Kamu bawa anak-anak kamu pergi dari sini Sana Udah sana Sana Tidak Pak 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 Kau memang bener kamu melakukan itu sama warga Aku ikhlas, Pak Aku ikhlas kamu nikahin dia, Pak 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 Kamu harus bertanggung jawab atas semua kelakuan kamu Kasian anak kamu yang kamu sia-siakan, Pak Diam 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 Masya Allah Kok wawan kasar gitu sama istrinya? Diam Pak, wawan Bapak, wawan Bapak, wawan Ayo, 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 ayo. Mayang. Mayang, tunggu, Mayang. 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 Mayang, tunggu, Mayang, tunggu, Mayang. Mayang, aku mohon, Mayang, maafkan aku, Mayang. Maafkan juga suamiku atas semua perbuatannya, Mayang. Aku ikhlas, Mayang, aku ikhlas. Kalau Mas Mawon hasil bertanggung jawaban semua perbuatannya sama kamu. Aku ikhlas kehilangan semuanya. Seperti aku kehilangan bayi dalam kandunganku, Mayang. Mayang, maafkan aku. Tidak ada daya dan upaya kita, melainkan atas pertolongannya. Ya, sepertinya saudara wawan ini terkena guna-guna. Hingga dia berubah sikap menjadi kasar terhadap anak dan istrinya. Ya maka dari itu, Pak Ustadz, saya bawa wawan ke sini. Sekarang tolong antar dia. Saya ambil air wudhu. Setelah itu sholat. Insya Allah, atas pertolongan Allah, saya akan coba untuk mengusir kekuatan guna-guna itu. Terima kasih. Al-Fatihah 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 Aku minta maaf ya Apa yang dibilang Mayang itu benar semuanya Aku udah maafin kamu kok pak Aku gak pernah benci atau marah sama kamu Aku teman kamu apadanya sebagai suami aku Apapun masalah kamu Mayang, Alhamdulillah kamu udah sadar Kalian, kalian siapa? Mayang, ini aku awan Ini sulis dan ini rio anak kamu Aku gak punya anak Aku siapa? Ini siapa? Maaf, pasien ingatannya terganggu Karena benturan itu tolong jangan diganggu Dan tolong jangan biarkan dia berbicara Hilman nifna fi'al Wa wafiqani amalam ma'ulah Astaghfirullah arrabal maraya Astaghfirullah Ia benar alamatnya Ia benar alamatnya Bapak yakin? Iya Ayo kita masuk Siapa ya pak? Ini siapa? Ini siapa? Rio? Mayang? Ini ibu Mayang Kalian siapa? Bapak, aku gak kenal Enggak Aku gak kenal Kayak mereka orang tuakang Uang sekarang ya Sama bapak dan ibu Enggak Lu disana pergi 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 Rio Iya kami bawa pulang Ayo man Biar dia tinggal disini aja sama kami, dia bisa tinggal sama Mira dan Fadhil disini. Insya Allah kami akan merawatnya seperti anak kami sendiri. Terima kasih, Wak. Ayo. Ayo maya. Mama. Oke nenek mama. Aku mau pergi tapi ikut kamu. Tunggu bentar ya. Kita naik pesawat. Kita jalan. Tapi kamu jangan ninggalin aku. Aku kan sayangnya sama Kam. Terbang. Tapi kamu jangan pergi ninggalin aku. Sini aku peluk. Peluk dulu. Kamu jangan pergi. Kamu jangan pergi. Tindari dari perbuatan tujuh perkara tadi yang bisa merusak nilai iman kita. Dan juga bisa merusak nilai ibadah kita. Dan apalagi kalau misalnya ibu-ibu bisa ikhlas menerima kedoliman orang. Bisa ikhlas menerima kejahatan orang terhadap kita. Sampai enggak punya rasa dendam. Itu mah cakep banget. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat tiketnya. Termasuk wanita perindu sorga. Oh iya. Dan juga jangan lupa. Mohon maaf. Minggu depan di rumah ibu ya pengajiannya ya. Insya Allah di rumah bujuna idik ya. Minggu depan di rumah bujuna idik ya. Datang semua ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.